Seorang muslim itu tidak tertimpa rasa payah, tidak tertimpa rasa susah, tidak tertimpa sebuah penyakit, kegelisahan, kesedihan, kesumpukan, sesuatu yang menyakiti dirinya, bahkan sebiji duri yang menusuk dirinya, terkecuali apa? Kesalahan-kesalahannya diambuni oleh Allah SWT. Jadi tidak ada seorang muslim itu tertimpa musibah, kecuali dibalik musibah ada apa? Pelabur dosa dari Allah. Dari hadith ini dijelaskan oleh para ulama, mau musibahnya besar, mau ujiannya besar, atau ujiannya kecil, yang terpenting dia dapat ujian dari Allah, dosa-dosanya diambuni oleh Allah SWT. Dan dosa-dosa di sini dijelaskan oleh para ulama, dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa terbesar, maka tetap seseorang itu diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah, dengan taubatan nasuhah, kalau dia menginginkan ampunan dari Allah SWT. Tapi dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah SWT. Bahkan musibah yang kecil, apa? Huznin sedih, sakit, rasa payah, rasa susah, kesumpukan, kepenatan. Disebutkan dengan datar sama Nabi Muhammad. Hatta syaukati yusya kuha, bahkan duri yang menusuk dirinya. Kita kalau nginjek duri sakitnya seberapa sih? Nah ini kata Nabi Muhammad, bahkan sebiji duri yang menusuk, itu menjadikan dosa-dosanya diampuni, atau kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah SWT. Nah hadith ini hendaknya kita tanamkan dalam hati kita, supaya kalau kita tertimpa musibah, kita kembali mengingat hadithnya Nabi Muhammad. Di balik musibah yang sedang nipah saya, ada ampunan dari Allah. Nah kalau kita ingat itu, akhirnya kita bisa bersyukur. Tidak beruntah atas ujian yang diberikan oleh Allah, tapi kita bersyukur kepada Allah, karena Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Coba dari yang ringan-ringan dulu, kalau kita yang berat-berat langsung kan mungkin gak bisa. Misal kehilangan sesuatu yang gede, terus suruh ngucap Alhamdulillah suku rabot. Coba dari yang ringan-ringan dulu, bangun tidur, pusing kepala, ya Allah kau pusing, Alhamdulillah. Seorang muslim itu tidak tertimpa sebuah rasa sakit, atau ada penyakit yang menimpa dirinya, kecuali apa? Kecuali dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, ya Allah engkau berikan saya rasa sakit di kepala saya ini, pusing, dan engkau ampuni dosa-dosa saya. Cari obat, milih obat, tidak ada masalah. Yang penting jangan beruntah. Jangan gak nerima dengan ketentuannya Allah SWT. Ikhtiar dapat kesembuhan, bagus. Tidak ada masalah. Yang terpenting tetap sabar. Nerima apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Karena di dalam musibah tadi, di dalam ujian tadi, ada ampunan dari Allah SWT. Bahkan diriwayatkan oleh Abi Dawud. Kalau Allah itu sudah menetapkan kepada suatu hamba, suatu kedudukan yang hamba tersebut tidak bisa menyampai kedudukan tersebut dengan amalnya. Jadi manusia itu sebelum lahirnya sudah dicatat sama Allah takdirnya, ditentukan sama Allah kedudukannya. Nah ini Allah sudah tentukan kedudukan seseorang, tapi dia gak nyampe kepada kedudukan tersebut dengan amalnya. Amalnya sedikit. Misal, dia itu sama Allah sudah ditentukan kedudukannya sampai level 6. Tapi amalnya sedikit. Cuma ngamalkan yang wajib-wajib sunahnya sedikit. Sehingga dia itu mentok di level 2. Nggak naik-naik ke level 6. Padahal dia sudah ditentukan sama Allah, derajatnya naik ke level yang lebih tinggi. Maka Allah berikan ujian di tubuhnya. Aufi malihi atau dalam hartanya. Aufi waladihi atau pada anaknya. Jadi dikasih ujian sama Allah Ta'ala. Nggak naik levelnya karena amalnya dikasih ujian sama Allah. Entah dia sakit atau hartanya yang berkurang, hilang, tertipu atau apapun lah. Atau pada anaknya. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di anaknya. Kemudian sama Allah dibikin orang itu tersebut sabar. Karena kalau diuji sama Allah Ta'ala, belum tentu orang itu sabar. Derajatnya nggak naik-naik. Diuji sama Allah, dikasih sakit. Tapi sama Allah nggak dibikin sabar. Dia bisa beruntah. Nggak terima. Kenapa nggak usah sakit? Nggak terima. Justru malah jauh dari Allah Ta'ala. Malah tambah berdosa. Tapi sama Allah dikasih musibah, dibikin sabar oleh Allah. Sampai dia menuju ke derajat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita manusia itu sebetulnya nggak bisa berbuat apa-apa. Semua atas rahmatnya Allah. Derajatnya nggak naik-naik. Sampai Allah dikasih ujian. Dikasih sakit. Dikasih ujian di hartanya. Dikasih ujian di anaknya. Terus nggak diculkan sama Allah Ta'ala. Dikasih sabar. Supaya bisa bersabar atas musibah yang menimpan dirinya. Nah dengan sabarnya. Dia naik ke level yang tinggi, derajat yang tinggi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dirinya.